Halo, gue akan cerita lagi salah satu jenis kura-kura yaitu yellow belly Yellow belly itu adalah salah satu jenis kura-kura slider Trachemis dia, nama ilmiahnya Kalian bisa lihat contohnya disini dia bedanya dengan kura-kura res adalah Dia itu plastronnya kuning jadi disebut yellow belly Belly itu kan perut ya Jadi yellow belly, yellow belly ini sebenarnya adalah nama yang banyak banget dikasih ke binatang-binatang ya Ada ikan piranha juga kayaknya ada ya Red belly, yellow belly gitu ya Ada juga yang kasih ke ikan silver dollar ya Tapi karena kuningnya di perut, nah kalian ingat ya cerita ini Kura-kura ninja atau ninja turtle ya Ninja turtle ini mengambil Apa namanya, sosok dari bodinya kura-kura yellow belly Oke, yellow belly atau Trachemis skripta-skripta Adalah jenis kura-kura yang berasal juga dari Amerika ya Dari Amerika Di Amerika memang kaya banget sama turtle-turtelan ya Banyak banget kura-kura turtle dari Amerika Sebenarnya di Indonesia juga banyak Cuma karena Indonesia Apa namanya, belakangan jadi banyak mengimpor Jadi kura-kura dari Amerika ini jadi pada banyak penggemarnya Cuma, sebagaimana halnya slider yang lebih kecil daripada kura-kura Apa namanya, kuter Nah, dia lebih enak karena kuter itu kan gede-gede Jadi katanya si kuter itu cocoknya dipeliharannya di kolam gitu ya Kalau yang buat di aquarium itu ya bagusnya ya Kura-kura slider ya Yaitu bedanya sama res adalah Dia tidak punya garis merah di matanya Dan juga plastronnya warna kuning Biasanya dia ada titik 2 di depan Nah, kayak gini ya Bagian depannya ada titik 2 Kebelakangnya polos Tapi ada juga yang polos banget Atau ada titik 2 lagi di tengah Nah, tapi cuman Paling banyak 4 titik lah Kalau ada yang hybrid juga Hybrid itu apa? Hybrid itu adalah persilangan ya Persilangan karena Kura-kura yellow belly bisa juga Kawin silang dengan kura-kura res ya Hasilnya Karena tidak pure lagi Darah gennya Banyak orang bilang Kura-kura hybrid res yb gitu misalnya Untuk harga dia agak mahal ya Di baby-nya itu Kalau kura-kura res Dihargain seharga 15-35 ribu Kalau yellow belly ini Harganya bisa sekitar 200-300 ribu gitu deh Tergantung bagaimana kita bisa Nawar aja lah Ini kura-kura ini Secara fisik Sama-sama dengan kura-kura res Tapi Dia Itu Apa namanya Secara fisik Sama dengan kura-kura res Tapi dia itu Bedanya Hanya di Mata Dan di perutnya Tapi karena dia memang Datang ke Indonesia Banyakan yang impor Walaupun ada juga Yang udah mulai bisa Nge-breedingnya Dia Masuk ke dalam Kura-kura infansif Di Indonesia Seperti modelnya res ya Yang udah kebanyakan Res itu Udah banyak banget deh Dimana-mana Karena cepat berkembang Biasanya Ya kalau kura-kura ini Yellow belly Dia Omnivora Bisa makan Kacing Makan Daging-daging kecil Ikan-ikan Terus juga Pelet Dia juga maut Dikasih Apa namanya Pisang Dan sebagainya Buah-buahan Sayur Langkung Dan sebagainya Tapi yang pasti Dia Sebagaimana kura-kura slider lain Bisa makan Hanya di dalam air Kalau dibawa keluar Air Ya susah makannya Dia susah nelen Itu ciri-ciri Kura-kura res Oke Kura-kura slider Maksud gue Maksud Yellow belly Ini Kura-kura slider Oke ya Kalian sudah tahu Bedanya yellow belly Nanti Bisa bagi-bagi cerita lagi Di kemudian hari Oke Jangan lupa Subscribe Dan Jangan lupa